Intro Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Station Closing Ya pengurusnya sebelum kita mengulas dengan analis di hari ini Kami juga ingin mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi Melalui line telepon dan jika Whatsapp interaktif kami Untuk bertanya seputar portofoli Anda Ataupun seputar pasar modal lainnya Dan langsung saja saya sahapa dengan Branch Manager Jasa Utama Capital Sekuritas Batam Chris Aprilioni Selamat sore Mas Chris Ya sore Mas Wajas Apa kabar Mas Chris? Sehat ya? Sehat Sehat luar biasa Mas Chris ini sebelum kita gali lebih lanjut dari saham persaham Dan juga pertanyaan dari pemirsa Saya ingin menanyakan reviewnya terlebih dahulu Untuk dinamika market di hari ini Turun lebih dari 1% setelah 3 hari kemarin Mencatatkan penguatan berkelanjutan Apa saja catatannya Mas Chris? Ya kalau kita lihat dari pergerakan ISK Memang dalam 2 minggu belakangan ini ISK seperti bergerak tidak terlalu kuat ya dengan Kenaikan yang tidak terlalu confirm dengan volumenya gitu ya Jadi juga wajar kalau memang hari ini ada koreksi yang cukup besar Ditambah juga efek dari harga komoditas yang turun Akibat dari bond yield yang cenderung naik ya Sehingga itu juga membuat Sang-sang sektor komoditas ini mengalami koreksi Dimana kita tahu sektor komoditas ini memang lagi hype ya di kalangan para investor retail Sehingga memicu kepanikan market juga Jadinya market mengalami koreksi cukup dalam hari ini Oke market mengalami koreksi cukup dalam penurunan harga komoditas Yang juga kemarin mendapatkan atensi atau perhatian dari investor cukup banyak Nah mengingat komoditas ini sendiri Ada juga tadi kami informasikan kejatuhan harga nikel gitu Mungkin jika kita spesifikan Mas Chris ini apakah kemudian masih akan berlanjut Dari sisi penurunan harga komoditas terutama nikel Karena kita lihat ini baru mengalami pelemahan saja Saham-sahamnya yang berkaitan dengan nikel sudah berdarah-darah Ini ada Antam turun 6,67% Inco turun 6,75% Teams juga mengalami pelemahan 6,9% Mas Chris Ya karena kalau kita lihat memang pergerakan dari harga nikel sendiri Kemarin semalam itu turun sampai 7% ya Dan hari ini juga nikel sampai saat ini juga kalau kita lihat turun hampir 7% lagi Sehingga ini yang akan memicu kepanikan dari para investor Dan kalau ditanya apakah kemungkinan besoknya kembali akan turun ya Dan kalau kita lihat dari penurunan harga nikel ini Cenderung akan melanjutkan penurunan di keesokan hari Ini juga tidak terlepas dari tweetnya Elon Musk Dimana dia mengatakan kalau nikel itu dapat digantikan oleh iron ore ya Itu juga menyebabkan harga nikel yang awalnya diprediksi EV itu membutuhkan nikel dalam jumlah yang besar Sehingga dapat digantikan Sehingga kekhawatiran market itu terhadap demand dari nikel itu mengalami penurunan Itu juga menyebabkan harga nikelnya yang turun Oke jadi kekhawatiran masih ada di sana Karena memang komoditas nikel ini juga bisa kita katakan menjadi bintang utama ya Di tahun 2020 dan juga beberapa waktu terakhir Terutama terkait pembicaraan EV ataupun kendaraan listrik Tapi dari pergerakan komoditas nikel dan juga saham-saham yang akhirnya kena imbasnya sendiri Apakah kemungkinan atau kemudian ini bisa menjadi satu warning tersendiri untuk para investor Agar tidak kemudian terlalu euforia terhadap nikel dan juga saham-saham yang berkaitan Atau justru ada view line dari Mas Kris Ya kalau kita lihat memang untuk sementara waktu ini Sebaiknya hindari sektor komoditas ya Karena sektor komoditas kemungkinan besar akan cenderung terkoreksi dulu Dalam beberapa mungkin 1-2 minggu ke depan Sehingga sektor-sektor yang lain kemungkinan akan cenderung lebih menarik dibandingkan sektor komoditas Oke sektor-sektor lain cenderung akan lebih menarik Ini juga pertambangan hari ini memimpin pelemahan Pemirsa 2,87% secara sektoral Dan akhirnya terlihat juga begitu ya dari laju sejumlah saham pertambangan Nah masih dari Nika Mas Kris, saya ingin juga langsung saja tanyakan ke 3 saham yang memang hari ini mengalami pelemahan Ada Antam, Inko, dan juga Tins Untuk Antam sendiri yang turun 6,67% Dan apa yang kemudian bisa kita lihat dari saham ini Dan bagaimana kemudian sarannya untuk pemirsa yang mungkin juga sudah punya posisi di Antam Ya kalau saran saya kemungkinan jika Anda masih punya posisi dengan penurunan harga nikel yang cenderung masih cukup tinggi ya Ini kemungkinan dapat Anda lakukan mungkin keluar terlebih dahulu Jika memang kelihatannya penurunan sudah mulai selesai baru masuk lagi Jadi jangan melawan penurunan dari harga nikelnya Kita tunggu sampai harga nikelnya sudah mulai stabil berada pada area posisi bawah Nah itu mungkin lebih baik untuk kita kembali untuk mengakumulasi saham Antam lagi Tapi untuk jangka pendek dengan harga nikel yang cenderung turun Sebaiknya dihindari terlebih dahulu jika yang punya better untuk cut loss atau take profit terlebih dahulu Oke tapi ada level-level yang juga bisa dijadikan saran Mas Chris untuk Antam? Ya untuk Antam sendiri kalau kita lihat kemungkinan ada area support ya di area 2.120 Mungkin Antam bisa mengetes area support di area situ Tes support di 2.120 hari ini Antam ditutup turun pemirsa ke level 2.520 atau melemah 6,67% Jadi jangka pendek masih belum disarankan ya Mas Chris? Ya secara jangka pendek sebaiknya hindari terlebih dahulu Better bermain pada sektor yang lain yang cenderung lebih menarik Oke bermain di sektor lain yang cenderung lebih menarik Antam sepertinya belum direkomendasikan pemirsa Tapi tadi level yang bisa dicatat support di 2.120 untuk aneka tambang Saham lainnya juga berkaitan dengan komoditas nikel Ada Vale Indonesia ataupun Inko yang hari ini juga turun 6,75% Nah Inko apakah kemudian akhirnya view-nya cukup senada dengan Antam tadi Mas Chris? Ya karena Inko juga salah satu tambang nikel ya di Indonesia Ini juga view saya masih sama seperti Antam Cenderung secara jangka pendek akan mengalami pelemahan ya Dengan area support mungkin di area 5.000 Di area situ mungkin sebaiknya ditunggu untuk diperhatikan kembali Jadi jika punya posisi sebaiknya take profit dulu atau cut loss dulu Nanti jika ingin mengakumulasi, akumulasi di harga yang lebih bawah Oke jika ingin akumulasi harga di bawah 5.000 tadi Mas Chris? Ya mungkin di area situ Tapi kita juga sambil melihat ke pergerakan dari harga nikel dunia juga Seperti apa Oke karena memang akhirnya tidak bisa kita lepaskan begitu ya Pergerakan saham-saham ini Dengan pergerakan harga komoditasnya sendiri Terutama tadi nikel Dan Inko atau Vale Indonesia Pemirsa tadi Mas Chris sudah sebutkan di level 5.000 Seperti yang menjadi level support untuk bisa Anda perhatikan Dan jika ingin melakukan akumulasi Level-level itu sepertinya bisa menjadi acuan juga untuk Anda Dari Antam dan juga Inko atau Vale Indonesia Kita ke teens yang hari ini juga turun 6,9% Teens ini sendiri seperti apa Mas Chris? Ya Kak Sama view-nya seperti 2 komoditas yang lainnya Chance untuk turun masih kenderung cukup besar Dan ini kalau saya lihat ada area support di 1.650 So better jangan terlalu Jangan buru-buru jika ingin masuk di saham teens Oke jangan buru-buru jika ingin masuk saham teen support di 1.650 Hari ini ditutup turun ke level 1.890 Sepertinya jangka pendek memang akhirnya masih belum direkomendasikan Tapi sebetulnya view untuk jangka menengah ataupun panjang Masih ada harapan atau tidak untuk saham-saham berbasis nikel ini Mas Chris? Ya kita kembali harus melihat ya dari sisi demand nikel Apakah harga nikel dapat kembali naik? Apakah nikel yang sedang diusukan Kalau demandnya akan cenderung dapat digantikan oleh iron ore itu Bertahan gitu ya Iron ore-nya dapat menggantikan nikel tersebut Kalau memang benar iron ore dapat menggantikan nikel Dan iron ore itu dipakai untuk memproduksi mungkin Pendaraan listrik yang murah gitu ya Itu juga berarti sentimen yang tidak baik Untuk sektor nikel sendiri Sehingga kita lihat view ke depan nanti seperti apa Oke view ke depannya masih perlu dikaji lagi Masih perlu dilihat lagi Pemirsa apakah kemudian memang nikel ini demandnya masih cukup terjaga Dan saham-saham ini semoga juga bisa menjadi catatan untuk Anda Pemirsa meskipun sekali lagi keputusan investasi Ataupun eksekusi dari portfolio dari saham-saham ini Kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda Dari komoditas nikel yang hari ini cukup berdarah-darah Saya ingin kembali lagi ke indeks harga saham gabungan Mas Chris jika kita lihat sendiri IHSG ini menuju kemana Dan level-level yang bisa diperhatikan diberapa ini? IHSG terdekat sebenarnya ada area support ya Di area 6248 itu area support terdekat di IHSG Jika itu ditembus maka kemungkinan IHSG dapat turun cukup dalam Mungkin mengetes area support di area 6000-nya Oke 6248 support ke 6000 dalam waktu dekat gitu ya Hari ini di 6290.799 Tapi trennya secara yang cukup jelas terlihat begitu ya Ini apakah memang masih akan terus melanjutkan ke level-level yang lebih tinggi Atau memang tadi di level-level yang belum begitu jauh Dan bahkan cenderung mengalami pelemahan? Kalau saya lihat memang pergerakan dari komposite sendiri Seharusnya tidak terkoreksi sampai ke 6000 ya seharusnya ya Mungkin bertahan pada area 6200 View saya masih menganggap kalau komposite masih akan cukup bulis ya Jadi karena kalau kita lihat dari Amerika juga mereka menurun terus masih QA Lalu mereka juga Powell juga berusaha untuk menjaga inflasinya tetap bertahan Lalu suku bunganya mereka juga berusaha untuk tetap di area rendah gitu ya Sehingga itu juga seharusnya akan menjadi sentimen positif bagi mata uang kita Rupiah ya Rupiah seharusnya dapat menguat Tetapi memang secara jangka pendek karena ada bond yield yang cenderung naik Itu juga menyebabkan rupiah yang melemah Sehingga itu secara jangka pendek tidak terlalu positif untuk ISG Menjadi tantangan tersendiri begitu ya US yield yang terus mengalami kenaikan Bahkan tidak hanya Indonesia sepertinya merespon hal ini Bursa Regional Asia juga cenderung mengalami pelemahan di hari ini Yang juga lagi-lagi kekhawatiran disebut-sebut menjadi faktor utama Mas Chris kita akan lanjutkan kembali ulasan di segmen berikutnya Dan pemirsa jangan berencang dari tempat Anda Kami segera kembali sesaat lagi